Informasi lain, meski dianggap positif, sejumlah kalangan menilai proyek kereta cepat terlalu dipaksakan. Ya, betul sekali. Pembangunan kereta cepat ditargetkan, rampung dibangun 3 tahun ke depan, dan resmi beroperasi 2019 mendatang. Tahun 2019, waktu tempuh Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya, diprediksi tak lagi berkesar 2 jam atau lebih. Tapi, kurang dari 60 menit saja. Inilah yang tengah dicapai dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan pertamanya resmi dimulai Kamis lalu. Presiden mengklaim status perizinan pembangunan proyek ini telah tuntas 100 persen. Bisa dimulai letakkan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Namun, rencana pemerintah membangun kereta cepat menuai kritik dari sejumlah pihak. Lantaran dinilai terlalu dipaksakan. Itu dampaknya kita akan menanggung semua. Bukan hanya buatannya, akan menanggung. Rakyat Indonesia akan menanggung kalau dia nggak siap. Bapak bayangin, kita beli pesawat Cina 13 yang menanggungkan kita semua. Terus listrik 10 ribu penggawat yang dari Cina itu katanya murah, yang sekarang gagal. Ada yang belum dipakai sama sekali, belum jadi-jadi. Meski dianggap positif karena dana pembangunan kereta cepat tak bersumber dari APBN, sebagian kalangan ragu apakah negeri ini mampu membayar pinjaman ke Cina yang bernilai 5,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 74 triliun rupiah. Hal-hal itu akan menyulitkan bioman. Saya sudah bicara juga dengan beberapa direksi bioman tersebut. Mereka mengatakan sulit karena dengan dana yang terbatas. Tapi kan mereka tidak boleh minta PNF atau subsidi. Harus cari uang sendiri. Hutangnya sendiri mungkin juga sudah besar. Kewajibannya juga besar. KAI itu kewajibannya 1,4T per tahun. Pembangunan kereta cepat ditargetkan rampung dibangun 3 tahun ke depan dan resmi beroperasi 2019 mendatang. Nantinya proyek kereta cepat sepanjang 142 km ini akan menghubungkan 4 stasiun, yakni stasiun Halim Perdana Kusuma, Karawang, Walini, dan Tegal Luar di Bandung. Di setiap stasiun akan dibangun transit-oriented development untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung. Tania Francisca, Nugrahanto Margo, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!